Kita bisa lihat bagaimana Master Limbat sedang persiapan. Master akan bermain apa Master? Bermain pasir. Bermain pasir. Main pasir, oh bukan. Bukan pasir, bukan pasir. Tapi beling. Itu ada pecahan beling di sana. Apa yang Master Limbat akan lakukan beserta ada 4 buah sepeda motor. Ini motor yang cc-nya bukan cc 100 atau 200 cc, pasti ini di atas 400 cc. Ini tinggi sekali ya. Muncul sebelum Master Limbat, lakukan aksinya boleh berikan jepung tangan untuk Master Limbat. Dan bisa kita lihat di sini bagaimana Master Limbat dengan sengaja membuka sepatunya untuk menginjak kayaknya. Menginjakkan kakinya ke atas beling-beling yang ada ya. Kita akan saksikan bersama-sama apa yang akan dilakukan oleh Master Limbat. Apakah dia sedang mengambil sebuah persiapan di sana? Master Limbat menuju ke... Oh, dikelilingin dulu Ruben. Master. Ini sangat beragalan sekali. Sekali... Out. Oh my God. Kita menyaksikan saja sudah ngilu Bung Ruben. Betul ya. Eh... Kaki tanpa alas. Akar. Akar langsung mengijak pecahan beling. Tidak hanya melompat tetapi juga diputar-putar kakinya. Bung Ruben. Oh my God. Oh my God. Ayu. Ah. Buat keminsa di rumah adegan ini jangan ditiru karena kita melakukan oleh para profesional. Iya. Aw. Mohon jangan ditiru di rumah dan juga buat teman-teman muncul di sini. Apakah akan dihantamkan lagi ke kepalanya? Aw. Mas terlibat diikat tangannya. Lehernya. Apa yang terjadi? Hah? Apakah ikatan ini akan menjadi tumpuan untuk rantai-rantai yang disambungkan ke motor-motor ini, Raffi? Ya, mungkin bisa jadi gini karena mas terlibat selalu menampilkan sesuatu yang membuat semua pemirsa hanya bisa teriak. Betul, Ruben. Tim dari Pasiru Bantuk sudah mulai dengan ada rantai. Jangan ditiru adegan ini di rumah karena adegan atrasi seperti ini khusus yang profesional. Ternyata betul, Ruben dan Raffi. Rantai ini diikatkan ke bagian leher dari mas terlibat. Itu artinya, jika terjadi sebuah kesalahan maka akan berakhir-akhir untuk mas terlibat ya? Iya. Mesin motor sudah dihidupkan. Mas terlibat menahan. Mas terlibat. Mas terlibat. Mas terlibat. Master Master Limat Master Limat Master Limat Master Limat mengalami blackout disini Master Limat ditidurkan Di atas paku Belum selesai juga Dan ternyata atraksinya belum berakhir Raffi Kita tidak tahu apa yang akan jadi selanjutnya ya Wow Ini Membuat Semua yang ada disini dan juga pemirsa yang ada di rumah Saya yakin sekali Ikut tegang Ikut teriak Takut Dan ingat Tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang tidak profesional Karena ini dilakukan oleh orang-orang yang profesional Dengan kata Master Limat akan dilintas badannya Padahal dalam keadaan pingsan Sekarang Kita bisa lihat Master Limat mulai bergerak Apakah hinatan Satu motor Dua motor Tiga motor Empat motor Keempat-empat ya Raffi Dan Sama-sama kita bisa lihat disini Semua pemirsa setia MNC TV Sesaat lagi ini akan dilakukan oleh Master Limat Ya dan Sama-sama kita lihat Apakah akan Mereka masih mengambil apa-apa Masih mencari posisi Rodi Satu persatu Oh my god Satu motor sudah melewatinya Raffi kalau misalkan kita lihat Berat pada dari motor ini Kira-kira berapa Ini motor ini cukup Ini pasirnya bisa 300 kg 300 kg Mungkin lebih Oh my god Dengan beralaskan paku Anglah kembali akan dilindas Master Limat Belum berakhir Wow Kita masih bisa lihat Master Limat masih bertahan disana Akan kembali Ini dilakukan tampaknya Ruben Satu Dua Tiga Empat Empat motor sudah melewati Master Limat Wow Master Limat Apakah sekarang kondisinya dia baik-baik saja Dan ini semua dilakukan khusus dan spesial Untuk pilau raya MNC TV Master Master apakah Master baik-baik saja Master Untuk Master Limat Untuk Master Limat Tepuk tangan anda yang paling meriah Master Wuuu Oke Tepuk tangan sekalian untuk Master Limat Dan ingat jangan ditiru di rumah Ini adalah satu hal atrasi yang profesional Yang dilakukan oleh Master Limat Oke Jangan yang pasti Jangan kemana-mana kami akan kembali Masih di Kilang Raya 26 Kulang-kulang MNC TV